FHR, 15 tahun, pesilat cilik di Sukoharjo, Jawa Tengah, tewa setelah dianyaya saat latihan. Korban tewa setelah mendapat pukulan dan tendangan dari 10 orang seniornya. Polresuk Harjo melakukan rekonstruksi adegan dari tewasnya FHR asal Desa Trangsan, Kecamatan Gata, di Jogluk, Polresuk Harjo pada Selasa, 8 September 2020. Kasat Raskrim Polresuk Harjo, AKP Muhammad Alvan mengatakan, ada 17 adegan yang diperagakan dalam rekonstruksi. Dari rek adegan, polisi pun membeberkan kronologi kejadian penganyayaan terhadap EAR. Kronologi kejadian berawal ketika korban dan para tersangka melakukan latihan silat di SDN 1 Trangsan pada Sabtu 4 Juli 2020 malam. Korban mendapat tindak penganyayaan setelah selesai melakukan pemanasan. Para pelaku menganyaya korban dengan cara dipukul, ditendang, dan dipukul menggunakan tongkat. Mendapat pukulan dan tendangan, korban sempat kejang dan hilang kesadaran. Korban yang tak sadarkan diri kemudian dilarikan ke pukus Mas Gata, namun nyawanya tak terselamatkan. Saat ini, 10 orang tersangka telah mendekam di tahanan Mapolresuk Harjo. Kesepuluh tersangka dijerat dengan pasal 359 KUHP tentang kelalian hingga menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!